Hai B Hey yo selamat datang lagi di channel time to login Oke guys di newsype kali ini kita itu bakalan ngebahas tentang Imaginarium Theater dan juga spiral abis baru versi 4.7 Ditambah ada sedikit informasi tentang Emily ya ternyata ada sedikit perubahan tentang Emily entah itu dari weapon dan juga dari kitnya Oke tapi nggak usah lama lagi di sini kita bakalan langsung pertama ngebahas tentang Imaginarium Theater karena dari beberapa teman-teman tuh lumayan banyak yang nanyain dan aku sendiri juga nggak tahu gitu Oke jadi langsung aja kita ke website Hoyolab nya karena disitu ada informasi yang kita cari Nah jadi ini dia penjelasan sedikit tentang Imaginarium Theater dari Hoyolab dan yang tanyain tentang tanggalnya itu kapan Imaginarium dimulai disini tuh udah ada jawabannya ya tapi di bagian bawah kita langsung lihat aja jadi untuk tanggal kapan Imaginarium ini tuh dimulai itu dimulai di tanggal 1 Juli Oke 1 Juli itu berarti udah memasuki fase 2 seharusnya fase 2 bannernya Seguin dan juga Furina tapi saya disini the first season Imaginarium Theater will be available on July one ya ataupun ya 1 Juli dan disebut setiap periodenya itu disebut dengan musim ataupun season terus disini juga dijelaskan dengan adanya gameplay baru ini di versi 4.7 maka ada penyesuaian jadwal dari Spiral Abyss nah ini udah sesuai yang kita bahas di nyusipeng nyusipeng sebelumnya ya di mana untuk tanggal 1 itu adalah jadwal riset Imaginarium Theater setiap bulannya terus setiap tanggal 16 itu adalah riset untuk Spiral Abyss yang baru nah disini tuh ada juga apa ya roadmapnya gitu ya pokoknya intinya gitulah tanggal 1 itu Imaginarium Theater terus tanggal 16 itu Spiral Abyss Oke disini kita lihat ada sedikit penjelasannya tapi sebenarnya aku yakin teman-teman juga udah paham tentang ini di mana ini tuh adalah konten game baru ya yang lokasinya itu nanti di monster di perpustakaannya Lisa terus untuk persyaratannya itu kita harus adventure rank level 35 atau keatasnya dimana nanti di setiap season-nya itu akan ada persyaratan tertentu ya untuk season pertama nanti kita itu cuma bisa pakai karakter pyro elektro dan juga animo doang tapi selain ini itu sebenarnya ada elemen lainnya ya yang disebut dengan karakter West Oke tapi kita lihat dulu dari yang paling pertama jadi disini itu nanti di Imaginarium Theater kan kita cuman bisa bawa anemo elektro dan pyro di season pertamanya dimana kita tuh dikasih karakter percobaan ya cuma karakter percobaan itu enggak terlalu bagus tapi setidaknya masih bisa kita pakai disini itu kita lihat maksimum level yaitu di 80 semua ya kecuali kalau karakter yang kita miliki sendiri itu kan ya pastinya level 90 gitu kan jadi kalau aku aku sih lebih menyarankan bawa karakter sendiri aja ya kecuali kalau emang bener-bener butuh banget karakter yang gratis ini ya udah nggak papa bawa aja sih ya Oke disini kita pilih enam karakter gitu ya teman-teman terus di bagian bawahnya lagi Apakah karakter kita itu terbatas cuman yang ada di atas ini jawabannya enggak ya kita juga bisa membawa contohnya animo kita bisa membawa show terus kalau untuk elektro kita bisa membawa Raiden shogun terus untuk pyro kita bisa membawa hutau ataupun karakter lainnya yang masih dalam elemen persyaratan itu adalah animo elektro dan juga pyro Nah terus di bagian bawahnya ini tuh ada spesial quest karakter jadi selain dari karakter-karakter berelemen yang di atas ini kita juga bisa membawa karakter yang masuk ke dalam kategori spesial gas dimana elemen itu ada cryo ada dendro dan juga ada hidro untuk percobaan yaitu contohnya disini ada uresli baizu al-hitam dan juga si gue nah ini si gue masuk juga harusnya tentang hal ini udah paham lah ya terus di bagian bawahnya itu ini menjelaskan tentang energi ataupun figure ya teman-teman nah tentang figure ini itu sebenarnya udah pernah kita rasain udah pernah muncul di event-event Genshin Impact dimana nanti kalau kita masuk ke dalam battle itu setiap karakter kita memiliki sebuah energi yang namanya figure kalau di Imagine Room Theater ini figurnya ada dua ya jadi contohnya misal kita udah bawa Arle Cino sebanyak dua kali gitu maka selanjutnya kita nggak bisa bawa Arle Cino lagi karena figurnya itu udah habis ataupun ya energinya udah habis atau mungkin teman-teman yang main Woodring Wave ini pasti paham ya ini kayak di Tower of adversity-nya Woodring Wave terus di bagian bawahnya lagi Oke ini menjelaskan akan tentang buff di season pertama ya teman-teman namanya itu fantastical blessing dimana karakter yang bergabung ke dalam party akan mendapatkan Max HP attack percent dan juga defense yang meningkat sebesar 20% Oke di lumayan banget sih walaupun gak ada elemental atau upgrade defek tapi ya lumayan lah ya terutama untuk nge-cover karakter-karakter yang gratisnya gitu kan terus di bagian bawahnya ini adalah penampakan waktu kita memilih challenge-nya dan juga penampakan waktu kita mengatur anggota party yang udah kita bawa sebelumnya disini kita bisa lihat ada figurnya ya semoga kelihatan sini atau nanti aku kasih zoomnya gitu aja lah ya terus di bagian bawahnya ini itu menjelaskan tentang stage ataupun tingkat kesulitannya gitu ya ini udah benar sesuai di beta nanti ada tingkatan kesulitan easy normal dan juga hard di mana nanti kita setelah menyelesaikan challenge ataupun stage ini kita dapat hadiah untuk penyelesaian pertama kali kita bisa dapetin total 1100 Premo James kalau kita bisa menyelesaikan semuanya tapi yang 1100 Premo James nih sekali lagi untuk pertama kali menyelesaikannya ya nanti setelah riset yang kedua kalinya ataupun masuk ke season 2 dan seterusnya maka hadiahnya itu jadi 620 ini jadi normal ya 620 Premo James Nah terus kalau di bagian bawahnya ini itu sedikit penjelasan tentang spiral abyss yang hadiahnya berubah jadi 800 Premo James terus selain itu juga di Imaginarium Tether nanti bakalan ada sebuah item baru yang namanya Toy Medals dimana Toy Medals ini tuh bisa kita tukarkan ke NPC Wolfie untuk membeli pose di dalam mode foto ini ya di sini ada posenya Xiangling contohnya ada Raiden Shogun dan juga ada Jin dan mungkin kedepannya bakal ada ada karakter lainnya lagi terus selain itu juga hadiah lainnya akan memberikan Midlander bilet trof sanctify yang essence karakter talent material dan juga hadiah lainnya Oke jadi ini dia Imaginarium Tether yang sekali lagi akan dimulai di tanggal 1 Juli dan untuk risetnya itu di setiap bulan tanggal satunya Oke seharusnya udah lengkap sekarang kita lanjut ngebahas tentang spiral abyss baru di versi 4.7 dimana untuk spiral abyss baru versi 4.7 ini tuh bakalan di reset ataupun ya bakalan hadir di tanggal 16 Juni untuk hadiahnya itu udah sesuai yang tadi ditulis dimana hadiahnya akan menjadi 800 Premo James yang sebelumnya itu kan kita cuma dapat 600 tapi ini dapat 800 tapi ya ini tuh sebenarnya kalau ditotalin dari sebelum-sebelumnya penambahannya itu cuma dikit atau mungkin di beberapa patch mungkin bisa berkurang gitu ya mungkin lebih sedikit daripada patch sebelumnya karena kan kalau yang sebelumnya itu kan terkadang satu patch itu risetnya bisa tiga kali yang dimana itu lebih banyak tapi ya udahlah silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar aja Oke pertama-tama kita ngebahas tentang lantai sebelasnya di mana lantai sebelasnya itu akan memberikan buff ley line disorder 60% peningkatan elektro dan juga hydro damage bonus Nah jadi ley line disordernya ini tuh ada dua ya jadi mungkin untuk si a chlorine dan juga si Gwyn furina terus untuk monsternya pertama di bagian ruang satu first halfnya itu ada banyak slime slime ada slime a pyro yang kecil pyro yang gede terus ada elektro kecil ada elektro gede dan juga ini ada slime elektro yang muted ya kalau nggak selaku ya elektro yang kuning inilah terus di bagian second halfnya ini juga slime tapi ini tuh slime hydro dan juga cryo Oke kalau untuk lantai 11 walaupun kita bisa beku-beku gini tapi ya seharusnya itu enggak terlalu sulit ya teman-teman terus di bagian ruang dua first halfnya itu ada dua ekor elektro geofisap terus ditambah dua ekor pyro geofisap terus di bagian ruang dua second halfnya ada monster dari fountain ini tuh veteran tainted water splitting fantas gimana darah dia itu di satu juta ini cuman satu ekor terus yang keduanya ada veteran tainted water spotting fantasy itu saudara dia kalau masalahku darahnya dia ini tuh 900.000 ya lebih kecil sedikit nah terus di bagian ruang tiga first half ya di sini ada Fatui anemo boxer satu terus ada Fatui sniper pyro 2 dan ditambah dengan dua ruin Drake ini yang art guard itu berarti yang nggak bisa terbang ya terus di bagian ruang tiga second halfnya di sini ada ayam dendro yang darahnya itu di 1,1 juta Nah jadi ini dia untuk monster monster dan juga Leyland Disorder yang ada di lantai 11 dimana mereka ini itu bakal muncul dua kali berarti ya di tanggal 16 Juni dan 16 Juli Oke sekarang kita lanjut ke lantai 12 ya tapi sebelum itu kita bahas dulu sedikit tentang buff blessing di tanggal 16 Juni nya buff yang pertama itu namanya adalah acute moon dimana untuk waktu 10 detik setelah elemental kata skill digunakan maka DMX dari normal attack karakter tersebut akan meningkat 20% dan nanti dari normal attack itu kita bisa mendapatkan sebuah stack dimana ketika stacknya itu mencapai tiga maka kita akan menciptakan shockwave yang mengakibatkan DM area dan itu DM true DMX yang bisa diterigat setiap 1,5 detik Oke bahwa yang ini tuh normal ya udah lumayan sering muncul terus bahwa yang kedua adalah healing moon ini juga udah sering muncul dimana ketika karakter menerima efek heal maka elemental skill DM karakter tersebut akan meningkat sebesar 20% bertahan selama 8 detik bisa di-stack sebanyak tiga kali jadi totalnya itu 60% peningkatan untuk elemental skill DM jadi ini pas banget untuk furina ataupun untuk asik win ya tapi kalau ini sih lebih ke furinanya ya teman-teman karena kalau emang DMX salon member kalian udah sakit ditambah ini pasti lebih sakit lagi Oke kita lanjut lagi kita ngebahas tentang monster di lantai 12 ya dimana mungkin monster-monster ini entah dari jumlah ataupun wave-nya itu bisa berubah karena semua ini tuh berasalkan dari beta test versi 4.7 sebelumnya pertama-tama di bagian ruang satu first half itu ada monster primal construct yang dari padang pasir Sumeru itu ada tiga biji ditambah dengan ruin guard terus ditambah dengan ruin Drake yang art guard oke lumayanlah dia nggak terbang terus ada juga Mami Mami terus di bagian second halfnya itu ada keluarga hilicur yang dendro terus ada abis match Pyro dua biji ada abis lektor Pyro itu dua biji juga ditambah dengan dua serpent naik yang dari casem itu dua biji juga dimana ini tuh dibagi menjadi tiga wave nah ini tuh kelihatan banget kita disuruh bawa karakter hydro gitu ya di bagian fase duanya karena saya kalau mau cepat itu hancurin shield mereka akan dia pakai hydro gitu kan Oke terus di bagian ruang dua versi kita ketemu sama Magu Kenki tapi ini adalah Magu Kenki yang solo darahnya itu di satu setengah juta kalau untuk Magu Kenki yang solo ini itu terbilang gampang ya teman-teman setidaknya selain dari demik dia darahnya itu terbilang tipis apalagi dia solo jadi seharusnya ini cepat tapi di bagian ruang dua second half ya di sini monsternya itu terbilang banyak teman-teman teman-teman karena yang pertama itu ada sepasang kair lagi lagi terus ada robot fountain ditambah dengan dua ekor Rifon terus di bagian wave keempatnya jadi ada empat wave itu ada robot fountain yang kuru-kuru terus ditambah sama yang aritmatik Mac ini tuh yang Geo terus ditambah sama robot humanoid ini ya yang robot yang manusia itu dari fountain satu ekor di mana ini tuh robot-robotnya ada arkenya Numa semua terus di bagian ruang tiga first half kita bakalan ketemu sama Asimon ataupun boss dari padang pasir ini darahnya di 2,2 juta Nah kalau itu Asimon itu seharusnya ini adalah boss yang udah gampang banget kalau mau gampang paling gampang itu ya bawa Dendro Electro karena Dendro Electro itu adalah kelemahan dari boss Asimon terus di bagian ruang tiga second half ya ini ada ada tiga wave dimana ini kita akhirnya ketemu sama konsekret bis di latihan 12 ruang tiga darahnya itu di satu juta ini itu yang burung dan juga ada yang kalah jengking elektro ya teman-teman ini kombinasi yang cukup ngeselin sih karena kalau yang Fire Roma Electro itu kan bisa overload ya teman-teman terus lain itu juga ada Fatui sniper dua biji lagi ditambah dengan Fatui agent ataupun yang Fatui Ninja sudah terus ditambah dua Pokemon fountain ini tuh yang kuda laut sama yang kepiting yang ada shield pyrrho nya itu Nah jadi kalau di bagian second half ini tuh setidaknya kita bawa satu hydro ya teman-teman terutama untuk hancurin shield yang pyrrho nya Oke guys jadi ini dia semua monster di Israel abis lantai 12 versi 4.7 menurut kalian gimana tim terbaik kalian coba tulis di kolom komentar Oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman semua yang pengen top-up cepat murah aman dan juga easy kamu bisa kunjungi mepostor disini tersedia banyak banget game kesukaan kamu terutama untuk Genshin Impact Honkai Starrel dan juga Woodring Wave contohnya disini kita lihat aja Genshin Impact cara top-upnya itu gampang banget karena untuk top-up Blessing Moon dan juga Genesis Crystal kamu cuma membutuhkan UID aja terus kamu pilih servernya dan pilih item mana yang ingin kamu beli tapi khusus untuk Genostik ataupun battle pass Genshin Impact disini kita memerlukan via login ya teman-teman dan juga jangan lupa gunakan kode promo time to login untuk mendapatkan potongan harga Nah jadi bagi teman-teman yang pengen top-up game kesukaan kalian langsung aja aku rekomendasiin kunjungi mepostor.id Oke sekarang kita lanjut lagi kita ngebahas tentang Emily karena ini tuh ada sedikit perubahan yang pertama ada perubahan di bagian weapon signaturnya Nah sebelumnya salah satu pasif dari weapon signaturnya Emili akan memberikan energi regen ataupun pemulihan energi delapan poin tapi sekarang weaponnya itu di buff di mana pemulihan energinya itu menjadi 12 poin di mana artinya meningkat 4 poin lebih banyak ya teman-teman ini menurutku bagus karena weaponnya Emili juga crit rate jadi ya mana tahu masih bisa dipakai ke karakter lainnya tapi ya sayangnya paling-paling kita cuma bisa manfaatin main statnya aja karena untuk pasifnya itu kondisional banget ya ada syarat tertentunya gitu karena harus main burning Oke terus di bagian Emily ini tuh ada perubahan di bagian kitnya terutama di bagian pasif dan juga elemental skill yang pertama dari pasif ketiganya itu Emily itu kan sebelumnya bisa meningkatkan 36% damage terhadap musuh yang terkena efek bertapi demiknya itu akan berkurang ketika ada musuh yang memiliki efek quicken quicken itu adalah dendro dengan elektro maka demiknya Emili akan berkurang sebesar 90% nah dari update yang terbaru pengurangan demik 90% ini tuh dihapuskan jadi setidaknya Emily masih bisa bermain reaksi dendro elektro gitu ya teman-teman karena untuk pengurangan demiknya itu dihilangkan terus perubahan yang lainnya dari Emily juga dari bagian elemental skillnya kalau menurutku ini tuh hanya penambahan di bagian deskripsi supaya lebih jelas elemental skill Emily itu kan bisa meningkat ke level 2 dimana serangannya itu bakalan lebih sakit lagi ketika mendapatkan stek yang namanya Sen dalam waktu tertentu dalam waktu 8 detik jika Emily tidak menerima stek Sen maka level dari elemental skillnya ini tuh akan turun ke satu nah yang dimaksud dengan level elemental skill ini tuh adalah serangan dendro nya ya teman-teman bukan talentnya jadi sebisa mungkin supaya demik kita itu sakit dan juga bisa mendapatkan stek yang maksimal terus di level 2 nya paling enak itu emang Emily bermain reaksi burning Oke jadi ini dia perubahan yang terjadi pada Emily kalau bagi teman-teman yang nanyain apakah Emily itu bisa bermain di parti lain di luar parti burning atau berjen jawabannya itu bisa tapi ya sayangnya potensi dia itu itu enggak maksimal gitu karena entah itu dari kitnya dan juga dari pasif yaitu kebanyakan berhubungan dengan reaksi burning itu ya dendro pyro jadi kesimpulannya Emily itu emang paling bagus bermain reaksi burning Oke guys jadi itu dia nyusik baik kita kali ini entah kenapa kok jadi panjang gitu ya padahal aku kira tadi videonya bakalan pendek juga tapi semoga informasinya itu bisa jelas biasa ya teman-teman tentang majorium tether tentang super albis dan juga tentang perubahannya Emily kalau menurutku pribadi Emily itu karakter yang gimana ya bagus-bagus aja tapi masih biasa aja sih menurutku jadi kayak hanya karakter apa ya sebelum natlan aja gitu ya tapi kalau bagi teman-teman yang mau gacha dia itu enggak usah ragu kalau kalian suka sama Emily itu enggak usah dengerin kata orang lain kalau kalian suka Emily udah langsung gacha aja enggak usah ragu karena aku tetap apa ya karena gini lho waifu itu tetap di atas Meta gitu kan jadi kalian enggak usah mikirin Meta enggak usah mikirin orang lain kalau kalian suka ama Emily udah gacha aja Oke jadi mungkin video sampai sini aja dulu masih banyak udah nonton seperti biasa nanti kalau ada info lainnya bakal kita bahas di video selanjutnya aja jadi supaya enggak ketinggalan jangan lupa tombol like share comment dan juga subscribe sampai jumpa di video selanjutnya